Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai banyak proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Bang Joko Anwar dan juga studio Come and See Pictures Wow, akhirnya Bang Jokan udah angkat suara mengenai semua film-film yang akan ia siap kerjakan di tahun depan Hmm, apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video Halo, apakah Anda mencari protokol sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mau berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh Hanya tim Mario Angelo Digital Company Pakai ban premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di tol kita yang ada di Shopee See you guys Halo saya Joko Anwar Kali ini saya akan membacakan teori-teori dari film Siksa Kubur dari para netizen Oke, akhirnya Bang Joko Anwar dan juga studio Kamp NC Pictures Udah angkat suara mengenai berbagai macam film-film yang akan ia kerjakan Di tahun 2025 dan juga di tahun 2026 mendatang Seperti yang kalian tau ya, kalau Bang Joko Anwar ini berbagai setelah darah Yang udah dikenal banyak oleh orang Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia Dikatakan semua karya-karyanya, semua film-filmnya untuk menjadi film yang universal banget coy Contohnya adalah film pengadilan setan pertama, pengadilan setan kedua, bahkan film Gundala Bahkan berbagai macam projek bumi langit yang udah ia kerjakan selama ini men Nah, pada hari ini kita mendapatkan sebuah berita Kalau Bang Joko Anwar ini akan merilis 4 film Yang akan disiap tayang di tahun 2025 dan juga di tahun 2026 Dan semua keempat film ini gak cuman horror ya Ada film petualangan, ada film hidayah, bahkan ada film legenda Bahkan berbagai macam film action juga ada di jajaran film karya Joko Anwar yang satu ini Wow, ini mungkin buat kalian yang kurang tau ya Ada sebuah studio yang bernama Kamp NC Pictures Yang dimana ini adalah sebuah PH yang dibuatkan oleh Joko Anwar langsung Untuk membuatkan semua berbagai macam film-film karya dia langsung ya Nah, contohnya adalah film Sakubur, Pengadilan Kedua Komunian, dan juga serial Nightmares and the Dreams di platform Netflix Jadi ya, bisa dibilang semua karya-karya dia ini masih baru semua ya Jadi ya, gue sebagai fans cukup antusias mengenai apa aja film-film dia yang akan ia kerjakan di tahun 2025 dan juga di tahun 2026 Yang pertama adalah film penghubungan di Bukit Duri Yang dimana film ini kemungkinannya dari segi backgroundnya, dari segi ada kursi di bagian depannya, dan juga ada bola basketnya Sepertinya ini adalah film action, drama, dan juga kemungkinan ini adalah film bertemakan sekolah deh Karena dari bangkunya, dan juga ada bola basket di bagian pojok kirinya Sepertinya ini adalah film bertemakan sekolah, tapi akan ada kemungkinan tema-tema tawuran Seperti itu ya, jadi kemungkinan ini adalah film bertemakan tawuran, tapi berada di sekolah Nah, seperti itu Dan juga film ini akan ada kerjasama dengan studio Metro Golden Mayor Wow Dan setahu gue ya, film ini sudah ada first look-nya di Youtube, tapi gue belum tonton hasilnya Tapi yang jelas kemungkinan gue sangat penasaran, men, mengenai film yang satu ini yang bertemakan sekolah Dan juga bertemakan tawuran, dan juga drama action Yang sangat oke banget ya, seperti itu Dan rencananya, film ini akan siap tayang di tahun 2025 Azik Akhirnya ada film pertama Bang Jokan Yang berjudul Penghubungan di Bukit Duri Yang bertemakan drama action, dan juga thriller Mantap lah ya, oke, gokil Yang kedua adalah film legenda kelam Malin Kundang Wow Akhirnya Malin Kundang dibuatkan remake oleh Bang Joko Anwar, men Well, gue sebagai generasi tahun 90-an Pasti kenal semua, bro, berbagai macam kisah-kisah legenda yang ada di Indonesia Seperti Keong Emas, Malin Kundang, dan juga Tanguban Perahu Itu kan semua adalah kisah-kisah yang mengingasi masa kecil kita semua ya Anjir, gue bersetua, men Yang dimana film ini akan mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Malin Kundang Yang dimana dia itu adalah anak yang dulhaka kepada ibunya Sampai dia dikutuk menjadi batu, men Itu kan adalah sebuah kisah yang legenda banget di Indonesia ya Dan kita bisa melihat posternya juga kece, men Yang dimana di bawahnya ada Malin Kundang Dan juga di atasnya ada kepala ibunya, men Wow, ini posternya udah mewakili banget sih Bahwa kemungkinan Sampai Kundang ini akan menjadi toko antagonis paling oke banget Di film karya Joko Anwar yang satu ini Dan film ini akan bertemakan drama dan juga mystery, men Dan Joko Anwar akan bertindak sebagai sutradara bersama dengan ketiga sutradara yang lainnya Ada Rafqi Hidayat, Kevin Raharjo, dan juga Alin Jaya Sukmana Mantap coy ya, oke lah ya Gokil, gokil Dan film ini akan bertemakan drama dan juga mystery Oke lah ya, namanya juga legenda Malin Kundang Yang dimana ini adalah sebuah mystery yang gak bisa diungkapkan sampai sekarang, men Wow, oke lah ya Gue pengen tau bagaimana hasilnya Karena kalau udah film Malin Kundang Gue tuh udah menonton berbagai macam film-film hasil remake-nya Jadi jaman-jamannya MNC TV sampai kepada TPI Gue udah tonton semuanya Nah, by the way Gue pertama kali kenal kisah Malin Kundang itu ada di serial TPI dulu Yang dimana gue masih ingat Ucok Baba pernah main sebagai Malin Kundang, men Dan itulah hal pertama kalinya gue kenal dengan kisah Malin Kundang dari FTV Bukan dari kisah-kisah buku, bukan dari kisah-kisah dongeng Yang gue tau Malin Kundang itu berasal dari FTV, men Seperti itu, maka itu tuh pas gue tonton semua hasil kisah-kisahnya Bahkan di bukunya juga udah pernah gue baca Memang kelam, men Makanya gue pengen tau bagaimana hasil karya Joko Anwar Untuk film Legenda Kelam Malin Kundang yang satu ini Dan film ini akan siap tayang di tahun 2025 mendatang Oke lah ya Jadi tahun 2025 ini akan ada berbagai macam film-film bagus di Marvel dan juga DC Dan juga ada film karya Bang Jokan juga Mantap coy, gue pengen tau bagaimana hasilnya Kalau misalkan Malin Kundang ini akan dibuatkan remake dengan versi yang lebih modern Oke lah ya, gokil Lanjut Yang ketiga adalah film perkasa seperti air Oke, kita bisa melihat dari segi bentuk posternya, backgroundnya Bahkan juga ada dua anak kecil yang sudah bermain dengan sekumpulan capung di sana Dan juga ada sumur di bagian bawahnya Ya, kita bisa melihat bahwa film ini sepertinya Keperti makan drama, keluarga, dan juga fantasy, men Wow, oke lah ya Jadi ini adalah film keluarga karya Joko Anwar Dan gue belum tau sih Biasanya ya Bang Jokan itu gak pernah bikin film keluarga ya Dan kemungkinan ini adalah film pertama dia Yang akan mengangkat kisah keluarga, drama, dan juga ya berbetul seperti The Whole Family lah Dan film ini rencananya akan siap tayang di tahun 2026 Dan film ini juga akan dikerjakan langsung oleh Bang Joko Anwar Sebagai sutradara dan juga sebagai penulis naskahnya Oke lah ya Gue jarang banget sih melihat Bang Jokan itu akan menggarap film keluarga Karena biasanya Bang Jokan itu akan merilis semua berbagai macam film-film thriller, film horror, action ya Dan kemungkinan ini adalah film karya pertamanya mengenai film bertemakan keluarga Yaitu film perkasa seperti air Oke lah ya Tapi so far gue sebagai fans pengen tau aja sih bagaimana hasil akhirnya seperti itu Oke lanjut Yang keempat adalah film Ghost in the Cell Oke akhirnya Bang Jokan akan menggarap film horror kembali di tahun 2026 nantinya Dan pas gue cek posternya cukup creepy Dan juga cukup oke lah ya dalam segi gambar dan juga dalam segi artnya Nah gue pikir ini adalah sebuah film horror yang sangat-sangat gore banget dan juga sangat mengerikan Tapi pas gue cek semua deskripsinya Film ini akan bertemakan horror dan juga komedi Anjay Akhirnya Bang Jokan akan membuatkan film horror tapi bertemakan komedi Ya seperti kayak film agak lain kemarin dan juga film-film Thailand yang buta juga ya Film-film yang bertemakan horror tapi juga ada sisi komedi dan juga drama Yang akan digali ke film yang satu itu ya Dan kita bisa melihat ada 4 orang yang berada di dalam penjara yang satu ini Kalau yang gue lihat ya ada yang berambut juga dan juga ada yang berkepala botak Di dalam cell tersebut yang melihat ke arah hantu yang ada di depan mereka Gue curiga sepertinya Bang Jokan akan mengundang kembali semua cash-cash dari film agak lain Ke film yang satu ini men Wah gue makin penasaran men ada Bang Jekyll Ada Bang yang berkepala botak itu gue lupa siapa namanya Tapi yang jelas ini sepertinya adalah personil dari film agak lain Dan yang akan main ke film Ghost in the Cell yang satu ini Wow oke lah ya Kalau seperti itu gue jadi makin penasaran Karena ya seperti kalian tahu ya bahwa gue tuh adalah orang yang suka banget dengan film agak lain Karena selain mereka menyajikan horror dan juga komedi Tapi juga drama dan juga tone-nya tuh gokil banget Dan juga gue sebagai fans cukup dibuat nangis Dibuat ketawa ngakak tapi juga dibuat terkesan Dengan semua film dan juga karya yang ada pada film agak lain yang satu itu ya Makanya gak heran sih kalau film itu akan memenangkan 9 juta penonton Dan juga sebagai film Netflix yang sangat oke banget di eranya Seperti itu maka dari itu gue sebagai fans cukup penasaran bagaimana film Ghost in the Cell yang satu ini Dan rencananya film ini akan siap tayang ke tahun 2026 mendatang Oke lah ya ini adalah hal yang jelas banget yang dikerjakan oleh Bang Joko Anwar ke tahun 2026 Dan Bang Joko Anwar akhirnya keluar dari stereotipenya Yang biasanya Bang Jokan tuh udah menulis berbagai macam film horror Film bertualangan, film action Dan sekarang dia bikin film bertemakan keluarga dan juga horror komedi men Oke lah ya gue sebagai fans pas gue cek semua film listnya Gue yang paling suka tuh adalah film Malik Undang dan juga film Ghost in the Cell Karena ya gue tuh adalah orang yang suka banget dengan tema horror, komedi Dan juga legenda men Seperti itu maka dari itu gue sebagai fans cukup berharap mengandungi semua keempat film ini Angkat supaya film ini akan menjadi sebuah film yang sangat besar di Indonesia Bahkan mungkin bisa memecahkan semua rekor film terbaik yang ada di seluruh internasional men Oke lah ya Bang Jokan sudah angkat suara bersama dengan studio KAM NC Pictures yang satu ini men Oke gokil 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 dan gue sebagai orang Indonesia cukup puas ya mengandungi semua berbagai macam karya-karya Bang Jokan ini Karena gue udah cukup bosan dengan tema-tema horror lagi, horror gore lagi, horror dewasa lagi, horror agamis lagi Gue udah cukup bosan karena udah terlalu sering pak Dan gue pengen sebuah sesuatu yang baru dan akhirnya Bang Jokan udah angkat suara mengenai semua film-film yang akan dia kerjakan selain bertemakan horror yang menakutkan Dan pas gue cek di berbagai macam thread twitternya, ada banyak banget fans yang mengatakan Kemana kah bumi langit? Kemana kah BCU? Nah pas gue cek ya memang Bang Jokan dari twitternya udah mengatakan ya belum ada kabar sama sekali Ya mungkin mereka masih menunggu investornya ya buat mengerjakan semua film-film bumi langit ini Jadi please buat kalian yang pernah rakyat bumi langit, please sabar aja ya Dan gue pasti yakin kok BCU akan lanjut lagi kalau misalkan di pihak bumi langit akan menambahkan investor yang sangat oke banget Buah mengerjakan semua film superhero Karena Bang Jokan udah pernah mengatakan di podcast Bahwa dia mengatakan kalau mengerjakan sebuah film superhero itu adalah film yang sangat mahal banget Karena mereka tuh membutuhkan budget sewa tempat, bikin kostumnya, sewa aktor-aktornya Bahkan dalam sisi mereka marketingnya, itu mereka itu sangat mikir banget men Karena memaaf men, pertemakan superhero di Indonesia itu adalah bukan hal yang mudah banget Ya seperti itu, maka dari itu please buat kalian para fans-fans bumi langit Please sabar aja ya karena gue percaya kok BCU ini akan segera lanjut Oke? Karena gue juga sebagai rakyat bumi langit, sama seperti kalian Karena kan gue udah pernah bahas mengenai semua proyek siri ASI, Gundala, Tira Series Bahkan udah gue breakdown juga per episodenya, bahkan udah gue review juga Ya gue juga sebagai rakyat bumi langit, sama seperti kalian kok Jadi ya gue sebagai fans juga cukup berada banget mengenai semua proyek yang ada pada bumi langit cinematic universe yang satu ini Tapi so far dari Bang Jokan akhirnya udah angkat suara mengenai keempat film ini Dan kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya mengenai keempat proyek yang satu ini men Terutama dengan film legenda telah maling kundang men Anjir lah Gue akhirnya menempatkan film legenda yang pertemakan remake di jaman sekarang men Kalau ini berhasil, gue pengen ada film takuban perahu Ada film pertemakan yang legenda seperti Kiong Emas ya kan Atau Butoh Ijo segala macam Wah itu adalah kisah-kisah legenda lama di Indonesia yang akan dibuatkan film oleh Bang Jokan itu adalah oke banget sih Wah gila-gila-gila gue tunggu men bagaimana hasilnya untuk film maling kundang dan juga semua film-film dari Joko Anwar Yang lainnya dari studio Come and See Pictures Oke gokil lah ya Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana pertempat kalian mengenai semua proyek yang dikerjakan oleh Bang Joko Anwar di tahun depan ini Tuliskan pertempat kamu di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya oke Itu saja mengenai video kali ini Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video Mendirikan menghibur kalian semua Karena gue janji sebisa mungkin Gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua Dan coba untuk follow semua social media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue sampekan di kolom deskripsi di bawah Karena disitu kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas langsung aja join di grup ya Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community Nama gue Marenjelo dan sampe ketemu di video berikutnya Adios semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!